Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong percepatan sertifikasi aset seluruh pemerintah kebupaten kota dan provinsi di Jawa Timur untuk mempercepat sertifikasi aset masing-masing, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK Bahtiar Ujang Purnama menargetkan agar 39 pemerintah daerah di Jawa Timur bisa menyelesaikan sertifikasi asetnya maksimal pada 2023. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi, pada semester pertama tahun ini aset yang dimiliki oleh 39 pemerintah mulai provinsi hingga kebupaten dan kota di Jawa Timur berjumlah 94.535, 58.651 diantaranya tidak bersertifikat, dan 5.383 aset masih dalam proses sertifikasi. Hal itu seperti disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK Bahtiar Ujang Purnama dalam rakor percepatan sertifikasi dan pengamanan aset Pemda di seluruh wilayah Jatim yang digelar secara virtual pada 5 Agustus terjadi karena sejumlah hal, mulai tidak adanya kejelasan kepemilikan aset dan penggunaan aset oleh pihak ketiga yang tidak memiliki legalitas. Untuk itu KPK mendorong percepatan sertifikasi seluruh aset tersebut yang ditargetkan bisa selesai maksimal tahun 2023. KPK lanjut Bahtiar akan turut membantu berbagai permasalahan yang dihadapi setiap Pemda agar permasalahan aset tidak memicu adanya temuan dari para aparat penegak hukum. KPK pun memberi catatan khusus, dari 39 Pemda setidaknya ada 20 daerah yang pengajuan dan proses sertifikasi asetnya tergolong rendah. Untuk itu dalam waktu dekat, petugas KPK akan datang ke 20 kepala daerah untuk menelusuri dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, Muartakan.